Intro Oke guys, welcome back to my channel Makasih udah balik lagi ke channel aku Kenapa nama aku Evi, aku pemilik dari channel Lazy Sister ini Oke kali ini produk yang pengen aku bahas Itu adalah sunscreen terbaru dari Wardah Sunscreen terbaru dari Wardah itu keluar dengan 2 varian Kalo dari kemasannya kita bedakan Antara varian yang kemasan warna orange Dengan varian yang kemasan yang warna biru Tapi sebenernya masing-masing ini adalah sunscreen Dengan tujuan atau fungsi yang berbeda Oke kita mulai dulu dari sunscreen Wardah Yang kemasan orange ini Namanya adalah Wardah UV Silk SPF 50 dengan PA++++ Jadi plusnya itu ada 4 kali Dia datang dengan kemasan yang kayak gini Kalo misalnya kalian ingat Kayak Wardah yang lightning Itu kan kemasannya kayak gini Yang bentuk-bentukan kayak gini Klaim-klaim dari sunscreen Wardah yang kemasannya orange ini Yang pertama adalah 0% alkohol Jadi di dalamnya itu tidak ada alkohol So bikin sunscreen ini tetap ringan dan tidak lengket Terus waterproof active So sunscreen ini waterproof Jadi tidak mudah luntur meskipun terkena air Itu kenapa sebenarnya sunscreen ini tuh diperuntukkan untuk kegiatan kayak olahraga gitu Contohnya kayak swimming, running, dan other outdoor activities Karena biasanya kalo misalnya kita untuk kegiatan olahraga Itu kan keringatannya itu lebih banyak dibandingkan kita melakukan aktivitas hari-hari Terus ada shooting sensation-nya Kalo misalnya aku baca di kemasannya Artinya dia itu mengandung bisa bolol Yaitu bahan aktif yang mampu menenangkan dan menghalau tampilan kemerahan pada wajah akibat paparan sinar matahari Yang ini isinya 35 mili Aku lupa harganya Ini agak sedikit lebih mahal daripada yang kemasan biru Kalo gak salah sekitar 50 ribuan Nanti aku akan tulis di layar aja Terus sunscreen yang kedua itu Warnanya kayak gini Kemasannya warna biru dan dia kemasannya cup gini Kalo yang tadi kemasannya bukan cup Dia itu kita buka kayak gini Terus kita keluarin kayak gini Terus sunscreen Wardah ini juga sudah dermatologically tested Jadi dua-duanya itu sebenarnya sudah dermatologically tested Yang kemasan biru ini namanya adalah Wardah SPF 50 PA++++ Plusnya juga 4 kali UV Shield Aqua Fresh Essence Dan dia juga datang dengan kemasan yang serupa gitu Bentukannya gini Kalo aku baca klaim-klaimnya Yang pertama adalah 0% alkohol Jadi sama keduanya sama-sama tidak ada kandungan alkoholnya Yang ini tuh watery hydration Karena di dalamnya itu ada aquafuse technology Maksud aquafuse technology ini Dia akan memecahkan atau melepaskan kandungan air Secara perlahan ke dalam kulit Sehingga kulit dapat terus-menerus terasa terhidrasi gitu Ada soothing sensation-nya juga Sama seperti sunscreen Wardah yang warna orange tadi Tambahannya berbeda dengan si sunscreen yang orange Kalo sunscreen yang warna biru ini Dia ada pollution protection Jadi sunscreen biru ini juga bisa melindungi kulit dari polusi Saat berkegiatan aktif di dalam ruangan Untuk sunscreen Wardah yang warna biru ini Dia isinya lebih sedikit yaitu 30ml Tapi harganya lebih murah sekitar Rp10.000an Dibandingkan Wardah sunscreen yang warna orange ini Kedua sunscreen terbaru dari Wardah ini Mengeklaim bahwa sunscreen mereka punya Broad Spectrum Protection Yaitu 50 kali lebih optimal Untuk melindungi kulit kita dari sinar UVA dan UVB Termasuk blue light Sebelum aku membahas lebih lanjut tentang kedua sunscreen ini Aku akan tunjukin dulu video pertama kali aku menggunakan kedua sunscreen ini So gak usah panjang lebar lagi Kalian cek dulu videonya Baru nanti kita akan balik lagi Untuk kasih rangkuman tentang kedua produk ini Nah oke di sebelah sini aku mau pakai Wardah UV Shield yang warna orange ini Ini tuh sebenarnya dia waterproof ya Jadi cocok banget kalo misalnya kalian pake untuk olahraga Atau pake untuk kayak berenang kayak gitu Dia konsistensinya kayak gini Gak ada wangi-wangi yang aneh Ini aku akan aplikasikan aja ke wajah aku Dia agak sedikit lengket Tapi gak lengket banget Tadi barusan aku coba pake photo flash Ternyata dia ada flashbacknya sedikit Terus ini ada sisa pemakaian tadi Aku ngelihat kayak ada warna biru sedikit di sunscreennya ini Aku gak tau apakah ini cuma perasaan atau gimana Nah terus di sebelah sini aku mau pakai Wardah UV Shield yang warna biru Dia konsistensinya kayak gini Gak ada aroma yang aneh-aneh gitu Oke aku akan aplikasikan aja ke kulit wajah aku Nah ini dia hasilnya Dia agak kerasa lebih watery dibandingkan ini Tapi kalo misalnya aku bandingkan konsistensinya Yang ini tuh lebih cair dibandingkan si yang biru ini Nah ini tuh yang orange Ini yang biru Jadi yang biru ini lebih agak sedikit kental dibandingkan yang orange Kalo untuk rasa lengketnya ya Menurut aku bagian biru ini lebih agak sticky dibandingkan yang orange Oke tadi aku sudah photo flash Menurut aku antara kiri dengan kanan sama aja Dia ada flashbacknya Tapi gak terlalu white banget Gak terlalu putih banget Nah ini tuh sudah 3 kali aku pake Dan aku sudah menyimpulkan bagaimana perasaan aku menggunakan sunscreen wadah yang warna orange Maupun sunscreen wadah yang warna biru Dan ini kondisi wajah aku setelah 6 jam atau 7 jam pemakaian sunscreen yang warna orange ini di sebelah sini Dan sunscreen yang warna biru ini di sebelah sini Ini aku akan sedikit zoom buat kalian Kalian bisa lihat sendiri Kalo aku bandingkan sebelah yang sini dengan sebelah sini Aku melihat sebelah sini tuh agak sedikit berminyak Which is sebelah sini aku menggunakan sunscreen yang warna biru Dia agak sedikit berminyak tapi gak berminyak banget juga Ini aku belum touch up pake powder Aku cuma pake concealer Dan aku sama sekali tidak pake foundation Sementara yang sebelah sini yang aku menggunakan sunscreen wadah yang warna orange Dia oil absorbernya cukup bagus Kedua sunscreen ini juga ngeklaim bahwa keduanya tidak akan menyebabkan komedo di wajah kita Terus kalo misalnya aku baca claim-claim ingredientsnya lagi di packagingnya ini Ada perbedaan yang lumayan diantara kedua produk ini Perbedaannya adalah di sunscreen wadah yang warna biru ini Dia ada kandungan Pongamia Glabra Seed Oil Pongamia Glabra Seed Oil yang ada di dalam sunscreen wadah yang kemasan biru ini Nama lainnya adalah Karanga Seed Oil Kalo misalnya aku baca dari sumbernya Pongamia Glabra Seed Oil atau Karanga Seed Oil ini Diakini bisa untuk sebagai UV radiation yang alami Tapi di sunscreen wadah yang warna orange ini tidak ada kandungan Pongamia Glabra Seed Oilnya Ada yang unik juga, kedua sunscreen ini mengandung artemisia capilaris flower extract atau MACWORD Kalian pasti sudah lihat video aku yang sebelumnya Dimana aku membahas salah satu masker MACWORD dari Korea yang kesukaan aku Jadi setelah itu aku kayak punya sugesti gitu Kalo kandungan MACWORD itu bagus banget untuk produk-produk kecantikan So di dalam kedua sunscreen wadah ini ternyata ada kandungan MACWORDnya Tapi berapa persen aku gak tau Karena di packagingnya tidak dikasih tau dia itu punya kandungan berapa persen terhadap artemisia capilaris flower extract atau MACWORD Kalo misalnya aku ditanya yang mana yang aku sukai, yang warna orange atau yang warna biru Kayaknya aku lebih suka yang orange Kenapa? Menurut aku orange ini di kulit wajah aku tuh lebih cepet nyatu Walaupun ini sih kalo diklaimnya diperuntukkan untuk kegiatan di luar ruangan yang ekstra banget Seperti swimming, running, kayak kegiatan-kegiatan olahraga gitu But I think it's okay kalo misalnya aku menggunakan ini hanya untuk kegiatan di dalam ruangan aja Kalo ditanya apakah ini bikin kulit aku keliatan berminyak, enggak Kalo ditanya apakah sunscreen ini bikin aku breakout, juga enggak Karena aku udah 3 kali pake, jadi aku berani menyampaikan bahwa sunscreen ini gak bikin breakout di wajah aku Sementara yang sunscreen warna yang warna biru ini, entah kenapa Makin kesini aku liat kayak sudah mulai ada tanda-tanda gitu loh Kayak tadi udah ada muncul jerawat satu Belum lagi yang seperti kalian lihat, yang warna biru ini agak keliatan berminyak dibandingkan sunscreen yang warna orange ini Padahal ini formulanya itu adalah watery ya Jadi seharusnya ini tuh yang paling ngelok wajah kita supaya gak cepat berminyak Cuman mungkin karena dia itu watery hydration Jadi dia itu kan kayak aqua fuse technology Yang fungsinya untuk melepaskan kandungan air secara perlahan Supaya kulit kita itu terus menerus terhidrasi So mungkin gara-gara itu dia jadi keliatan lebih oily dibandingkan sunscreen warna yang warna orange But I'm not really sure, karena aku bukan expert dalam aqua fuse technology dan kayak gimana-kaya gimana gitu, no Cuman secara real nih, si UV seal wadah yang warna biru ini agak keliatan lebih oily Sedikit, gak banyak So itu dia yang bisa aku sampaikan, semoga kalian dapat gambaran mengenai kedua sunscreen wadah yang terbaru ini Tentu saja cocok di aku, belum tentu cocok di kalian Karena kita punya kondisi kulit yang berbeda, kita juga punya taste terhadap sunscreen dan makeup yang berbeda Dan terakhir jangan lupa untuk follow akun instagram aku di evelicia underscore lazy sister Detail produk aku akan taruh di description box Jadi make sure kalian cek dulu description boxnya sebelum kalian bertanya tentang kedua produk ini dengan aku And then last but not least, keep fashion to beauty and stay confident Salam lazy sister and God bless you all, bye-bye Terima kasih telah menonton!